Perjalanan Aina adalah perjalanan kita semua yang saat ini sedang merasakan bagaimana caranya untuk menumbuhkan sesuatu yang besar di dunia ini. Udah Aina semua kelanjar. Amin. Iya, amin. Lewat cerita yang luar biasa tentang perjuangan menemukan jawaban dari sebuah perasaan, ada perasaan dan pesan apa sih yang ingin disampaikan dari seorang Aina kepada kita? Karena selain seru, kita juga bisa dapat pelajaran yang banyak. Gak hanya tentang agama, tapi juga tentang kekeluargaan, pertemanan, dan juga orang-orang yang terkadang gak pantas untuk ada di hidup kita. Gitu sih yang kita bisa pelajarin. Aina minta kesempatan sekali aja. Aina pengen langsung tanya sama Bus Afif. Tau keinginan Mas Yudha itu apa? Aku mana bisa baca pikiran Mas Yudha? Dia gak boleh! Aina! Aina! Eh, Bu! Udah, 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 Udah. Begitulah perjalanan di balik layar serial Bidadari Bermata Bening. Kisah tentang sebuah perjalanan untuk menemukan sebuah jawaban yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan cobaan yang sampai akhirnya bisa kalian saksikan sendiri bagaimana Aina mencapai tujuannya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Kisah Bidadari yang semula kita pikir akan selalu penuh dengan hal-hal indah, akhirnya semuanya terungkit lewat kenyataan di dalam Bidadari Bermata Bening. Saksikan perjalanan Aina di dalam serial ini. Saksikan perjalanan Aina di dalam serial ini. Saksikan perjalanan Aina di dalam serial ini. Jangan-jangan perjalanan Aina di dalam serial ini. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Namanya Gus Apif. Gitu, anaknya IKEA Sombor. Pemilakan si kapan untuk makanan? selamat menikmati